8 Kontroversi Dewi Persik, Terbaru Kisru Sapi Kurban VS Ketua RT Matamata.com, Dewi Persik merupakan salah satu pedangdut populer yang sudah lama malam melintang di industri entertainment tanah air. Selain prestasi, karirnya juga diwarnai sederet kontroversi. Terbaru Kisru dengan Ketua RT setempat terkait Sapi Kurban Idul Adha 2023, simak deretan kontroversi Dewi Persik berikut ini. 1. Kawin Cerai Dewi Persik menikah beberapa kali dan semuanya kandas di tengah jalan. Pedangdut yang akrab di Sapa DP itu memiliki tiga mantan suami, mulai dari Saipul Jamil, Aldi Taher, hingga Anggawijaya. Pernikahan gagal Dewi Persik sering dijadikan bahan untuk menghujat dirinya. 2. Aksi Panggung Kontroversial Sebagai penyanyi dangdut, Dewi Persik dikenal dengan aksi panggungnya yang kontroversial. Pelantun mimpi manis itu identik dengan goyangan gergaji yang dinilai erotis. Selain itu, kostum panggung DP juga terbilang seksi dan terbuka. Pakaiannya pernah melorot dan mengundang hujatan netizen. 3. Memukul Penonton Dewi Persik pernah melayangkan bogem pada seorang penontonnya setelah mendapatkan perlakuan tak menyenangkan usai mambung di sebuah acara. Saat itu DP tak bisa menahan emosinya karena mengalami pelecehan seksual, yakni dadanya diremas. 4. Berseteru Dengan Artis Tak jauh berbeda dari Nikita Mirsani, Dewi Persik juga beberapa kali berseteru dengan artis. DP pernah saling sindir dengan Nikita Mirsani, berkonflik dengan Ayu Tingting dan Andi Soraya, serta terlibat pertengkaran fisik dengan mendiam Julia Perez. DP bahkan berselisih dengan mantan suaminya, Angga Wijaya. 5. Bertengkar Dengan Keponakan Hubungan Dewi Persik dan Keponakannya yang bernama Rosa Meldianti alias Meldi sempat memburuk. DP dinilai pilih kasih karena Enggan mengorbitkan Meldi sebagai penyanyi. Mantan istri Aldi Tahir itu naik ditam setelah Meldi menyebut tentang bagian tubuhnya yang tidak asli. 6. Tanggapi Haters Dewi Persik sering menanggapi ujaran kebencian Haters. Terbaru, DP berseteru dengan Haters diduga penggemar Lesti Kejora yang menyebutnya dengan kata-kata tak pantas, yakni lontek pelacur. Dia melaporkan Haters tersebut ke polisi setelah mengadakan sayembara 100 juta rupiah untuk menemukan identitasnya. 7. Jalan di Oplas Mata Dewi Persik belum lama ini mengaku melakukan operasi pada bagian matanya. Bukan karena tidak percaya diri, operasi tersebut dilakukan berdasarkan saran dari dokter kecantikan. Setelah operasi, wajahnya menjadi bengkak. Hal ini mengundang nyinyiran netizen yang tentu saja dibalas oleh DP. 8. Kisru Sapi Kurban Kisru ini berawal dari Dewi Persik yang kecewa karena sapi kurbannya dikembalikan oleh Malkan, ketua RT setempat. Malkan disebut meminta uang 100 juta rupiah darinya. Masalah semakin unyam setelah Dewi Persik marah-marah sambil berteriak pada Malkan. Ternyata semua ini hanya salah paham belaka. Itu dia sederet kontroversi Dewi Persik yang sukses bikin heboh publik. Bagaimana menurut kalian? Untuk informasi selebrita selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.